Gogo Friends, kami mau ajak kalian kenalan dan dengerin cerita sahabat kami, Joy. Hai Joy. Hai Gogo Friends, nama aku Joy. Selamat datang di rumahku, kenalin ini bunda aku, bunda Dian. Gimana, kalian udah siap dengerin cerita aku belum? Siap Joy, ayo cerita. Sebelum kenal bunda Dian, aku gak pernah tahu rasanya kasih sayang manusia. Aku dan teman-teman ditaruh di kandang yang sempit banget dan kotor. Kami kelaparan, kehausan, dan gak dirawat dengan baik, sampai bulu kami kusut dan kotor. Bahkan, kami dipaksa terus punya anak untuk dijual supaya manusia jadi kaya. Setiap hari, aku cuma bisa berdoa supaya Tuhan menolong aku. Dan setelah aku dianggap gak berguna lagi karena sudah semakin tua, aku dicuekin, semakin gak diurus. Joy ini direscue dari jalan oleh shelter karena breedernya itu membuang Joy begitu saja bersama kawan-kawannya dikarenakan sudah tua dan sudah tidak produktif. Suatu saat, keajaiban terjadi. Seorang ibu cantik yang bernama bunda Dian, menjadikan aku bagian dari keluarganya. Gogo Friends, waktu bunda dan anaknya memberikan perhatian dan kepedulian untuk pertama kali, aku merasa disayang oleh manusia. Tinggal di kandang sempit, benar-benar menyiksa Gogo Friends, bahkan sampai sekarang bekasnya masih belum juga hilang. Kotoran dari bertahun-tahun Joy tinggal di kandang yang sempit dan kotor dan membuang kotorannya di situ, membuat kulit Joy itu bekerak ya, tumbuh kerak dan juga tumbuh jamur, banyak di kulitnya sampai ke mata. Mataku sudah katarak, gak bisa lagi melihat dengan jelas. Yang bikin aku benar-benar sedih dan kecewa, pemilikku yang dulu juga pernah mencabut paksa gigi-gigiku. Lalu pita suaraku dipotong, katanya biar aku tidak berisik saat menggonggong dan berteriak kesakitan. Bunda benar-benar baik pada aku, setiap hari aku diobati. Badanku dibersihkan. Walau aku sering menyusahkan, Bunda Dian tidak pernah mengeluh. Gak cuma itu Gogo Friends, biar kondisi aku semakin membaik, Bunda juga sangat memperhatikan asupan makananku. Setiap hari, Bunda yang menyiapkan makanan sehat yang dicampur dengan obat dan vitamin untukku. Bunda gak pernah membiarkan aku kelaparan dan kehausan. Aku juga bersyukur, kini gak berebut makanan sama teman-teman lainnya. Abisin ya Joy, biar cepat sehat ya, pinter Joy. Enak ya? Oke, bersihin mulutnya dulu ya. Habis makan, harus bersihin mulut. Yang bikin aku makin sayang sama Bunda. Setelah makan, Bunda akan bersihkan mulutku. Biar tetap bersih dan gak bau. Sekarang, aku juga punya teman bermain. Ada Lady dan juga Milky. Walau udah mulai tua dan lemah, gak bisa lari kencang ataupun heboh bercanda seperti Lady dan juga Milky. Tapi aku senang bisa bersama mereka. Terima kasih, Bunda Dian. Udah mau sayang dan merawat aku. Tetap semangat ya, Joy. Jangan putus asa, karena sekarang kamu gak sendirian lagi. Terima kasih, Bunda Dian.